Seng Jong Ki ungkap perasaannya usai jadi ayah serta seberapa penting istri dan anaknya. Tidak lama sebelum Seng Jong Ki menyambut putranya ke dunia, dia duduk untuk wawancara dengan salah satu media Tiongkok dan wawancara khusus itu muncul kembali setelah kelahiran anaknya. Aktor tersebut menggambarkan betapa pentingnya istri dan anaknya baginya jauh lebih penting daripada karirnya. Selama wawancara, Seng Jong Ki ditanya apa pendapatnya tentang orang yang mengatakan bahwa dia memiliki wajah bayi dan apakah dia ingin mengubah atau mempertahankan image tersebut. Ia menjawab bahwa itu sesuatu yang sama sekali tidak mengganggunya. Aku tidak takut bertambah tua, aku tidak melakukan apapun untuk memperlambat proses penuaanku atau apapun. Aku suka menjaga diriku tetap alami. Aku bersyukur bahwa mereka memberitahuku bahwa aku punya wajah bayi, tapi kenyataannya adalah bahwa aku akan segera menjadi seorang ayah. Satu-satunya hal yang aku pedulikan saat ini adalah bayiku. Ungkap Seng Jong Ki Bawawancara menjawab dengan sebuah pertanyaan apakah menjadi seorang ayah akan mengubahmu. Seng Jong Ki pun langsung mengangguk dan mengiakan pertanyaan tersebut. Ini jelas akan mengubahku. Menjadi seorang ayah sejauh ini merupakan perubahan terbesar dalam hidupku. Tapi itu adalah sesuatu yang selalu aku impikan. Aku mencintai ayahku dan semua hal baik dalam diriku berasal dari dia. Dia memiliki pengaruh besar padaku. Sudah menjadi impianku untuk menjadi seorang ayah seperti ayahku suatu hari nanti. Seng Jong Ki berpikir sejenak lalu melanjutkan. Aku bahagia seperti sangat bahagia. Aku pasti berada di awan sembilan. Namun aku takut menjadi seorang ayah pada saat yang sama. Aku terus bertanya pada diriku sendiri apakah aku bisa menjadi ayah yang baik. Aku juga sering berbicara dengan istriku tentang hal ini. Tapi kami tetap menginginkan hal itu terjadi. Kami akan terus berusaha menjadi orang tua yang baik. Dan kami percaya bahwa kami bisa melakukannya. Ungkapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.